Halo bro balik lagi dengan gue Arifasta nih gue mau ngasih tahu lagi nih cara ngambil objek tuh dari mana aja sih ya kalau gua tuh biasa ngambil objek kadang dari mana sih gitu ya bisa sebagus itu nih gue juga ada gue masih tahu dah caranya nih ada di situs link web di pdmodel resource di sini ya di sini ada banyak mau objek-objek gratis game gratis ya dari game PS2 atau PS ini banyak di konsolnya nih ini tuh ada banyak ya jadi ini adalah link yang biasa kadang gua ambil untuk Hai apa ngambil objeknya rambut atau apa gitu kan gua kadang ngambil disini gitu jadi ini free ya gitu ini free banget bener-bener free ini gua pertama kali untuk masih tahu dari mana aja sih gua ngambil objek rambut atau senjata kayak gitu nih ada banyak gitu ya itu dari game-game PS gitu dari game PS2 PS3 PSP pun juga ada gitu jadi ini gratis jadi nggak bayar Hai bisa lu ambil objeknya ini gua perdana ngasih tahu kalian untuk pertama kali ya untuk sama kali ngasih tahu nih gua ngambil objek tekstur ini juga ada tekstur ya jadi ini lu bukan objek aja jadi ada teksturnya juga gitu nih lu bisa ambil tekstur juga di sini sini juga banyak-banyak banget ini bener-bener ribuan kayaknya anda tekstur pokoknya nanti lu bisa mampir ke sini link model resource ini ini gua kasih free untuk kalian nih yang para ingin belajar-belajar modding caranya itu gimana sih iya kan ini caranya ini gua coba kasih contoh ya gua mau ngambil objek mungkin senjata aja mungkin kalian objek senjata nih misalkan gua mau ngambil ini ada senjata ini ini gua perdana aja ya masih tutorial langsung-langsung dipraktekkan gitu jadi sebenarnya kalau yang udah tahu ya mudah gitu Aduh nah ini senjatanya nih ya gua pengen ambil senjata ini jadi mod di gtsk gitu jadi gua pengen ngambil senjata ini ini tinggal pencet gambarnya aja dipencet gitu kan gambar aja pencet terus tinggal kalau yang pake idn ya gua tinggal start-down aja gitu nah kalau udah kita buat file baru di sini gimana aja seterah di desktop plus seterah senjata mod nah ini open folder kita cari foldernya kita pindahin ke sini nah ini kan bentukannya ke file yaitu objek 3d objek jadi kita buka brandernya nah kita buka brandernya kita import menu menggunakan dot obj nih senjata mod traffic nah ini kebanyakan naik banget kita bikin IP pindahin ke barang nah ini ada armature ya kita kan nggak perlu nggak penting ya armature cuma untuk objeknya doang kita nggak perlu armature ini delete aja nih armature delete aja nah ini perlukan ini ini objeknya nih ya ini objek nih ya kan kalau udah ini kan terlalu nih mau jadi mode game saya mau mau di gamenya itu mau jadi senjata apa terlalu ini mau jadi senjata begini karena ada apa ada tiga modelnya ini kita jadikan satu dulu kalau yang cuma satu ya udah nggak usah gitu masih dikontrol begini Aduh ntar ini yuk yukinya ngaco nih kita sama ini sama yukinya ini kebingungi map karena bawaan kita itu namanya yukinya tuh yukimap Hai ini kita push edik ini ganti kayak yukimap biar tidak salah uv dia nggak bacanya nggak salah yukimap minta ganti yukimap ini ctrl J ini aja satuin ctrl G dah nih kalau udah jangan karena ini mengkilap nih ya lagmi spekulernya kita ganti nol minyak masyarakat kita pilih satu ya kurang di enak dipandang aja kalau mau cilat tuh karena di modnya itu juga nggak mau cilat nah kalau udah misalnya mau ganti senjata apa Bang gitu setelah apa ya empor apa MP5 kayaknya ini kita cari MP5 coba ya MP5 lang nah ini kita ambil kita export terus dari yang tadi senjata mod ini kita taruh di sini MP5 Oke ini kita buka Aduh ini kita export semua nih ah folder MP5 nah kalau udah kita masukin senjatanya nah ini dia senjatanya ya ini kita lalu ikutin kalau misalnya lu pengen bikin senjata ya mau senjata lu itu harus ikutin posisi masih innya nih senjatanya posisi bawaan gamenya senjatanya ikutin aja posisinya dia pencet R aja dari kita pasin kita tes kita kasih ini kita nah kalau udah bisa samain ya pokoknya bisa main ya pokoknya bisa main video bener-bener bisa main posisi dia eh gedenya atau apanya gitu pokoknya disamain aja sama posisi originalnya original modnya ini nah kalau udah ikutin udah pas nih ya ini kan gak pas nih belum pasti sama ini lalu ini kita di sini besi tembaknya apinya ini oke nah kalau udah nih ya ini firenya kita hide dulu gun flashnya kalau udah pencet senjatanya terus ketekan shift terus nilai keyboard keyboardnya dilihat ya ini ini kalau mau replace senjata tuh kayak gini ya keyboardnya dilihat tekan guna kenapa aja nih pencet senjata ininya terus tekan shift terus sampai terus kalau udah pencet yang senjata originalnya terus control-j nah udah jadi si objek ini dia nyatu sama ini bukan objek yang MP5 lang nyatu sama blackbar mbody kayak gitu bukan jadi kalau dia nyatu kayak gini nih setelah nih gua pencet senjata yang original terus pencet ke sini nah itu misah greenface nya juga misah nah dia nyatu sama ini bukan begitu caranya jadi nah gini dia objek senjata yang mod yang kita pengen buat terus ke originalnya control-j nah udah kalau udah nih ya kalau udah nih ya kalau udah kita export jaman lupa ini yang dapus karena ini tekstinya kita ubah tekstinya jaman lupa ini yang dapus karena ini ini tekstur dari MP5 original ya dihapus terus kalau dia mau cari tahu teksturnya tuh apa aja gini dulu pencetnya satu aja satu dingin terus select nah ini namanya tekstur apa nih eh best color nomornya eonin ya mbody alb nah mbody alb ini harus masuk di dalam xd gimana ya mana coi mbody alb nah ini abis di kompres aja biar kelihatan kecil aja gitu ada perbedaannya ke general di kompres ini kalau udah kita cari lagi teksturnya ini namanya msticker alb add aja terus ini kan ada tiga tekstur mbody alb sama aja ya berarti mbody alb ini mbody alb udah kalau udah save nah kalau udah kayak gini ya udah ke gamenya aja oke ini kita copy untuk di dalam gamenya masuk aja ke mode loader ya wipon kita buat folder baru biasa model Hai nah terus kita masuk ke gamenya jangan lupa untuk ngerti in Hai gua matiin ini dulu ya keyboard nah ini kan udah ya ya keyboardnya nah kalau udah bidang coba ya word web m web 24-35-35 ID drop ya nah tuh dia udah ini doang nah ini ini tuh ini dia cara ngambil tekstur dan objek di model resource ya kan karena di link model resource itu ada banyak objek-objek yang free gitu jadi banyak free objek yang gratis jadi lu bisa ngambil apa aja segantung keperluan lu gimana gitu kan nanti mungkin next lagi gua bikin tutorial cara ngambil rambutnya boleh atau cara apa boleh atau cara karakter ini dia jadi karakter tutorial yang iya gini ya jadi game ini gpsknya juga bisa nanti next lagi gua masih tahu caranya itu dan yang mau Hai apa masih saran atau apa untuk next tutorial lagi boleh diri comment aja nanti gua buatin tutorialnya oke Cya ini adalah model resource link free model resource ini banyak banget free banget paling gitu aja ini gua ngasih tutorial pertama kali untuk cara ngambil objek dan cara eh dan ngasih tahu ini gua dimana aja ngambil objek-objek disini gitu oke makasih next tutorial nanti di di komen aja oke